Pernikahan Rahmawati dengan Martomo digelar 1969 di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Video lawas tersebut viral di Twitter. Sejumlah netizen memuji kecantikan ibu negara Indonesia pertama sekaligus istri ketiga Presiden Soekarno itu. Di antaranya menyebut Patmawati cantik dan wajahnya adem serta melankolis. Namun dibalik video lawas itu ada kisah sedih di pernikahan putri ketiga Bung Karno tersebut. Pasalnya Soekarno yang menjadi wali nikah Rahmawati dalam keadaan sakit dan berstatus tahanan rumah era Presiden Soekarno. Namun sebelum bisa menjadi wali nikah, Rahma harus minta izin kepada penguasa Orde Baru, Soekarno. Soekarno mengizinkan Soekarno menjadi wali nikahnya, namun dengan pengawalan aparat. Bung Karno yang saat itu dalam keadaan sakit dia tetap bahagia karena bertemu lagi dengan Patmawati. Perpemuan itu mengharu biru. Patma, anak-anak, dan sahabatnya.